Oke, Luna, kita lihat sini, kita lihat sini, tenang ini bukan hipnotis, ini hanya membawa Luna untuk nyaman dan relax aja, kayak curhat aja oke, tarik nafas yang dalam dari hidung Luna, keluarkan pelan-pelan dari mulut, dengarkan alunan pianonya, tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, jangan dilawan, ikutin aja, jangan dilawan, tarik nafas yang dalam dari hidung, lebih dalam lagi, keluarkan pelan-pelan dari mulut. Luna Maya, ini bukan hipnotis, ini relaksasi, artinya relaksasi itu Luna Maya sama sekali, tidak kehilangan kesadaran, 100% tetap sadar, cuma dalam suasana yang nyaman, relax, sehingga bisa dan tenang untuk mengeluarkan segala unek-uneknya, tapi Luna tetap mempunyai kontrol atas apa yang ingin dikatakan dan apa yang tidak ingin dikatakan. Luna Maya, untuk mengetahui si relaks apa, saya ingin berikan senyum yang terbaik dari kamu, tunjukkan senyum yang terbaik dari kamu, oke, berarti sudah cukup relaks dan kita saatnya mulai bertanya-tanya. Luna, pertama sebelum saya nanya soal kamu atau mantan kamu, saya pengen nanya dulu, boleh-boleh, dari ujung dulu gue dulu, oke Raffi dulu, Luna Maya. Iya? Iya. Serius banget. Suka-suka Raffi. Di berita kemarin ramai sekali, mohon maaf, Ariel bersama Sofila Cuba. Kalau boleh tahu, dari perasaan hati kamu yang terdalam, menyetel TV, melihat mereka berdua, apa sih rasanya? Jujur Luna, ini curhat unek-unek biar plong semuanya. Tidak apa-apa sih. Apa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, karena ya, kalau saya sudah bahagia juga pantas untuk menemukan kebahagiaannya dia. Oh, artinya Luna Maya sudah bahagia sekarang? Benar. Alhamdulillah sudah. Ada perasaan cemburu kepada Sofila Cuba? Sedikit aja ada enggak? Enggak sih, tapi lebih agak kaget dikit aja sih. Agak kaget dikit? Shock, Pak B. Kagetnya kenapa ya, pembuat kamu kaget apa? Apakah karena Ariel sama, maaf, lebih tua gitu? Lo jadi ngomongin itu sendiri? Dia ngikutin dia. Apa yang buat kamu kaget apa lo? Enggak juga sih, karena setahu aku Ariel memang suka perempuan yang lebih tua juga sih. Cuma yang bikin kaget apanya jadinya? Kenapa enggak sama nenek gue, lo? Iya, apa ya? Enggak nyangka aja. Enggak nyangka sama Sofila Cuba, apa enggak nyangka sama yang jauh lebih tua? Enggak nyangka sama Sofinya aja. Oke. Sofinya sama kamu, menurut kamu cantikan mana? Jujur, jujur ke nenek kamu. Sofinya sama Luna cantiknya sampai cantikan nenek gue. Nenek gue kalau di dada ini cantik, tapi di daerah tidis sama kambing. Cantikan siapa, Luna? Cantiknya relatif ya. Cantikan Luna sih kalau menurut gue. Cantikan Sofinya. Tapi Luna limited edition. Oh, jadi minta tiba-tiba. Dan sekarang, Luna berarti sekarang udah punya pacar loh? Alhamdulillah, bos. Jujur. Udah. Iya, udah. Apa? Udah. Alhamdulillah sudah. Udah. Namanya Alhamdulillah. Iya, iya, iya. Bukan, Alhamdulillah dia senang. Dari kalangan artis atau pengusaha? Atau profesional? Atau? Orang biasa. Orang biasa. Boleh, mau disebutin namanya boleh apa enggak? Lebih baik jangan. Lebih baik jangan, enggak apa-apa. Dia tetap punya kontrol. Jangan juga. Jangan juga. Apa-apa. Orangnya ganteng. Orangnya ganteng. Lu kenapa lo yang jawab? Lu siapa punya Luna? Tapi, tapi semangat sekarang bahagia ya? Alhamdulillah, bahagia sekali. Bahagia sekali berarti udah kadarnya cinta? Senyumannya membuat Arti lagi cinta. Cinta ya? Kurang lebih gitu. Sudah jalan berapa lama? 5 mau 6. Bulan? 5-6 bulan. Jadi selama 6 bulan jalan-jalan terus. Bukan PH. Nah semua Raffi Ahmad. Hubungannya. Raffi Ahmad tuh sempat dikabarkan dekat sama kamu. Dan dia tuh genit banget sama kamu. Kalau menurut lo, Raffi itu gimana orang? Baik cuma kayak anak kehilangan arah aja. Galau! Galau, 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 galau. Anak kehilangan arah. Anak kehilangan arah. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, kalau nak kehilangan arah tuh gimana? Maksudnya, gak bisa menetapkan hati pada satu perempuan. Edis. Betul gak apa enggak tuh? Gue tanya, sempat gak sedikit aja satu masa atau satu saat lo suka sama Raffi? Iya, ada sayang. Karena kan dari awal emang teman dekat dan kita semua sayang sama Raffi. Sempet gak Raffi nembak lo atau dulu menyerempet-nyerempet gitu? Dulu dari belum sampai sekarang. Gak apa-apa ya, nembak ya kan? Iya. Gak, ahai deh. Pernah. Pernah? Oh my God! Pertahuan! Ayo! Semua jadi empat ya. Iya, sebelum Yuni sejarah, apa pas lagi sama Yuni? Apa setelahnya? Enggak, pas kemarin. Pas kemarin? Tujuh bulanan yang lalu. Tujuh bulan yang lalu? Masih baru, masih baru, masih baru. Masih baru. Masih baru. Masih baru. Tapi, tapi. Bongong, Ayu Dewi ceritain yuk, bohong itu. Tapi, bingung soalnya saat yang bersamaan juga deketin Mika Tambayang sama Cinta Laura. Oh, iya. Bener-bener, Arafi. Asik. Luna waktu itu menyatakan cintanya di mana? Eh, Arafi. Eh, udah jangan di doktorin. Kok tiap di relaksasi gue yang malu melulu sih tadi? Oh gue di relaksasi, orang di relaksasi. Di mana ngomongnya? Di mana ya? Boong. Duh, Pak. Sering banget soalnya. Oh, sering banget, ngomongnya gimana? Oh my God! Di studio kayaknya, di studio kayaknya. Ngomongnya gimana? Yang paling lo inget gimana ngomongnya? Nanti kamu jadi istri aku. Oh tuan! Oh tuan! Oh tuan! Oh my God! Oh Raffi! Oh my God! Lo jawab apa? Kayaknya semua cewek dibilang nanti jadi istri aku deh. Emang gue yang subur apa lo pikir? Mau jadi istri gue. Tapi lo gak kepikiran sama sekali buat jadian sama Raffi waktu itu? Ada lah. Enggak juga sih. Ada lah, sempet juga sayang. Saya waktu itu sempet gak ada pilihan aja sih. Sempet gak ada pilihan ya? Oh pilihan terakhir, karena gak ada serem. Oke gue tanya. Kandai kata di dunia ini tinggal ada dua laki-laki. Ariel dan juga Raffi Ahmad. Aduh. Cuma dua itu lo harus memilih. Pilih siapa? Pilih Pak Tarno. Pilih siapa? Dua-duanya suka cewek sih. Dua-duanya suka cewek. Emang suka cowok gitu? Oh iya caranya suka cowok kali Bu. Emang gue bencong. Oke tinggal satu. Gue tambah lagi. Andai kan tinggal Ariel, Raffi Ahmad, dan Jeremy Teti. Lo harus milih. Tiga pilihan sulit. Oke. Dan lo harus memilih pasangan hidup lo. Dan nanti sisaan yang dua lagi dia harus jadian. Pilih Uya Kuya aja. Uya Kuya gak ada. Ntar gue dilempar sepatu Maastrid. Pilih siapa? Jeremy Teti, Ariel, dan Raffi. Ini tinggal empat orang berser-termasuk lo di dunia. Yang lain udah tewas. Sama Uya Kuya. Jeremy Teti aja dapat susti ya. Oh my God. Langsung sepuh. Langsung sepuh. Kenapa Jeremy Teti? Mas. Pasti gak suka selingkuh sama cowok. Oh iya iya. Oh iya. Di dunia itu udah ada laki-laki. Ya tapi gak suka selingkuh sama cowok. Selingkuh sama capek. Iya iya. Sabe-capean. Kalau gitu Luna tarik nafas yang dalam dari hidung. Udah anaknya cuma satu papi. Keluarkan dari mulut. Oh durasi. Tarik nafas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut. Sekali lagi saya mau tanya kamu sudah tidak peduli lagi dengan hubungan Ariel dengan Sofia? Sama sekali tidak ya. Sama sekali tidak ya. Nah pacang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut dan bangun. Mati. Cie, cie, cie dipilih-pilih. Ketauan. Ayo. Makanya jangan lompang. Lompang sih semua cewek ditembak. Alhamdulillah. Semua yang lagi diketin Raffi bubar. Udah ada. Udah pernah nembak Luna. Hari ini Luna berkata bahwa Raffi amat pernah nembak Luna dan sering 7 bulan yang lalu. Iya. Dan baru ternyata. Dan baru ternyata. Malah mau dijadikan istri lagi ya, mau dijadikan istri ya. Raffi sering ngajak jadi istri. Enggak lu jangan gitu. Yaudah Raffi gak apa-apa. Biar orang tahu kan. Biar orang tahu. Biar orang tahu, Raffi. Nanti cewek yang gue taksir nonton. Isi Raffi kok gitu, padahal kan gue gak begitu. Ya kan 7 bulan yang lalu. Lo semua gak begitu, semua gak begitu. Gue rasa kalau semua cewek di relax ini juga semua keluar nama lu, Vi.